Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin mertabak mini, ini enak banget, cocok untuk cemilan bersama keluarga ataupun jadi ide jualan Cara membuatnya mudah dan bahan-bahan yang digunakan juga simpel Nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan, simak terus videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan Untuk takaran sendoknya seperti ini ya, tidak terlalu munjung Oh ya untuk tepung terigunya, saya pakai tepung terigu protein sedang Berikutnya, masukkan 3 sendok makan gula pasir Untuk takaran sendoknya seperti ini ya Kalau yang suka terlalu manis, boleh ditambahkan, sesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian 1 sendok makan susu bubuk, lalu bahan ini diaduk sampai tercampur rata Lanjut, masukkan 1 sendok makan ragi instan, saya pakai fermipan Aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 200 ml air Masukkan secara bertahap Lalu diaduk sampai tercampur rata Tujuan dimasukkan secara bertahap, supaya tepungnya tidak mengumpal ya Lanjut, masukkan sisa airnya dan diaduk lagi sampai semua tercampur rata dan tidak ada tepung yang mengumpal Setelah tercampur rata dan adonan mulus Kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan vanili bubuk Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata Berikutnya tambahkan 1 butir telur Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Nah, bahan yang terakhir tambahkan 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata dan pastikan adonannya mulus, tidak ada tepung yang mengumpal Nah, ini bisa dilihat teman-teman, adonannya sudah mulus dan tidak ada tepung yang mengumpal Jika ada yang mengumpal, teman-teman bisa saring ya Dan ini whisknya kita sisikan Kemudian tutup adonan dan diamkan selama 1 jam atau minimal 30 menit ya Nah, ini setelah 1 jam teman-teman, adonannya bisa dilihat mengembang Dan ini diaduk lagi sampai adonannya itu mulus seperti semula Oh ya teman-teman, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, kental Dan ini sudah mulus, sudah tidak mengumpal Dan siap untuk kita masak Nah, disini sudah saya panaskan, cetakan saya pakai yang 8 lubang Lalu masukkan 1 sendok sayur adonan Dan ditekan, lalu diputar seperti ini Supaya terbentuk kulitnya ya Lanjut lagi, lakukan hal yang sama Lakukan sampai selesai Oh ya teman-teman, supaya tidak gagal dalam membuatnya Dan hasilnya berpori-pori atau berserat Pastikan cetakannya panas ya Dalam memasaknya, gunakan api sedang cenderung kecil Supaya matang sampai ke dalam Nah ini bisa dilihat teman-teman Adonannya itu berhasil Dan berongkah atau berpori Dari pinggir ke tengah Dan setelah pori-porinya banyak Langsung saja taburkan dengan gula pasir secukupnya Lalu ini ditutup Supaya matangnya merata Dan tunggu sampai permukanya kering ya Nah ini bisa dilihat teman-teman Permukanya sudah kering Dan pinggirnya juga sudah berubah warna kecoklatan Ini tandanya sudah matang Langsung saja keluarkan dari cetakan Saya memakai spatula tipis seperti ini ya Atau bisa juga menggunakan sendok Tinggal dicongkel seperti ini Ini tidak lengket dan mudah mengeluarkannya Nah ini hasilnya teman-teman Cantik, berpori Matangnya juga merata ya Dan tidak gosong Lanjut ini sisihkan Nah ini semuanya sudah dikeluarkan dari cetakan Teman-teman bisa lihat hasilnya itu cantik Berpori Dan matangnya juga merata Bisa dilihat di belakangnya juga mulus Matang merata dan tidak gosong Nah selagi panas Ini langsung kita olesi dengan margarin Olesi dengan margarin secara merata Dan tidak perlu banyak-banyak Tipis saja ya Nah setelah diolesi margarin Kemudian tambahkan toppingnya Saya pakai keju parut Teman-teman bisa pakai yang lain Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Atau boleh juga Tambahkan susu kental manis di atasnya Supaya rasanya lebih enak Manis, creamy Nah untuk topping selanjutnya Selain keju Saya juga pakai coklat Untuk teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah ini semua sudah selesai diberi topping Dan dari satu resep ini hasilnya 15 buah mertabak mini Nah ini sengaja saya sisakan satu yang tidak ada topping Teman-teman bisa lihat Ini hasilnya cantik Berpori Dan matangnya juga merata Mulus dan tidak gosong Langsung saja kita lihat di dalamnya ya Untuk teksturnya empuk, lembut, dan kenyal Di dalamnya juga cantik Berserat Matangnya merata sampai ke dalam Ini benar-benar rekomend Untuk pemula yang mau bikin mertabak mini Cara membuatnya mudah Dan bahan-bahannya juga simpel Pokoknya anti gagal Jangan lupa cobain ya Wah ini bagian dalamnya cantik teman-teman Berserat Dan matangnya itu merata sampai ke dalam Nah bagaimana Gampangkan cara membuatnya Mertabak mini ini cocok Untuk cemilan sehari-hari Ataupun dijadikan Sarapan pagi Teman ngeteh Atau ngopi Ini langsung saja kita coba ya Bismillah Empuk, lembut, manisnya juga pas Ini benar-benar enak teman-teman Nah ini saya cobain Yang rasa coklat Ini kalau makan Sewaktu panas Enak teman-teman Luarnya itu crispy Hmm Coklat juga enak teman-teman Manisnya itu pas Kalau yang keju Ada rasa asin Manis Gurih Benar-benar enak Perpaduan yang pas Jangan lupa cobain ya Nah sekian dulu resep hari ini Kalau teman-teman suka videonya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Resep-resep berikutnya Yang sudah like Subscribe Comment Saya ucapkan terima kasih Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video